Tak hanya jasa persalinan, wacananya pemerintah juga akan mengenakan pajak pada sembako dan pendidikan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik. Ada Pak Terubus Rahadiansyah. Pak Terubus, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Terubus. Ini masih wacana, sesungguhnya ada wacana kenaikan pajak, tarif pajaknya dinaikan, begitu. Ada juga pajak persalinan, pendidikan, begitu. Dan juga sembako. Ini menurut pendapat Anda seperti apa? Ya, menurut saya ini rencana kenaikan pajak terhadap 11 pegang jasa, termasuk di situ sembako, pendidikan, persalinan, dan lain-lain. Itu satu kebijakan yang kontraproduktif. Karena apa? Karena pertama, itu bertentangan dengan konstitusi. Itu bertentangan dengan konstitusi. Karena apa? Karena tiga hal, yaitu soal kesehatan. Kemudian soal sembako, pantangan, dan satunya lagi soal pendidikan itu nggak boleh dinaikkan. Itu kebutuhan jasa itu kurang banyak. Jadi nggak bisa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kita. Yang kedua, bahwa kebijakan itu akan merugikan masyarakat menengah ke bawah. Nah, meskipun argumentasi dari pemerintah, itu kan demi keadilan. Karena tidak mungkin misalnya beras yang premium dengan beras biasa itu sama-sama bebas pajak. Maunya kan pemerintah seperti itu. Tetapi dalam praspeknya nanti justru itu mempengaruhi kualitas dari pangan itu sendiri. Jadi ini menurut saya memang kebijakan yang tidak saja bertentangan dengan berlawangan dengan gendak publik atau situasi publik. Tetapi juga kebijakan yang menurut saya lebih membebani publik itu sendiri. Itu masalahnya. Pak Terubus, karena dinilai nantinya akan membebani masyarakat, nantinya dampaknya akan terjadi apa, Pak? Apakah nantinya akan terjadi daya beli yang semakin menurun atau bagaimana? Ya, tentu akan menyebabkan, satu, daya beli masyarakat akan sangat turun drastis. Apalagi dengan dampak pandemi ini memang sangat terasa. Yang kedua adalah konsumsi rumah tangga justru semakin memprihatinkan. Itu yang menjadi masalah. Yang ketiganya, tentu masyarakat makin habis tabungannya. Masyarakat tidak punya staffing. Itu menjadi masalah. Dan yang menjadi pelik lagi adalah itu persoalan di public trust. Jadi nanti masyarakat akan berbondong-bondong menganggap bahwa pemerintah itu terlalu mengeksploitasi daripada masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Meskipun sebenarnya hal itu pemerintah tentu perlu berjuang keras untuk menjelaskan, untuk mengkomunikasikan bahwa kebijakan itu niatnya baik dan benar. Tetapi persoalannya, kita itu selalu dalam tataran implementasinya itu selalu tidak dalam posisi linier. Artinya apa? Artinya selalu ada pihak-pihak yang diuntungkan di situ. Jadi, ada free rider atau penunggungan-penunggah bebas yang oknomanung tertentu atau lembaga tertentu yang mendapatkan keuntungan. Nah, di satu sisi masyarakat itu makin terpuruk. Karena apa? Khususnya masyarakat NPR, masyarakat berpenghasilan rendah, akan sangat berat menghadapi situasi yang makin tidak menentu. Dan ini kata-kata kita, dampak yang paling buruk adalah munculnya konteks sosial, Mbak. Itu yang jadi masalah. Artinya masyarakat akan memprotes dan itu menimbulkan situasi politik yang tidak gaduh. Baik, wacana pajak yang memang kurang tepat di tengah pandemi ini. Semoga pemerintah juga mengevaluasi kembali wacana pajak ini ya. Terima kasih Pak Terubus Rahadiansyah sudah bergabung bersama kami di Anews Yang.